Nissan Patrol Nismo 2022 debut dengan 428 HP dan lampu kabut F1. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nissan memperkenalkan fase lift terbaru dari Patrol pada September 2019, tetapi baru sekarang versi Nismo yang lebih panas terungkap dalam cover yang diperbarui. SUV body on frame yang dikenal di Amerika Serikat sebagai armada itu terlihat jauh lebih agresif daripada model standar, berkat body kit yang lebih besar dan banyak aksen merah di dalam dan luar. Nissan Patrol performa tinggi ini mengenakan velg besar 22 inci, dan mengadopsi lampu kabut led rapi yang mirip dengan mobil Formula 1, diapit oleh diffuser belakang dan sepasang tip knalpot besar, agar tampil beda dari varian reguler. Nissan telah mengubah grill depan Hot Patrol dengan memberikan pola sarang lebah, dihiasi dengan lencana Nismo untuk semakin menonjolkan kesan sangarnya. Inti dari Patrol Nismo adalah mesin V8 5,6 liter yang disedot secara alami, menghasilkan 428 daya kuda dan torsi 413 lb-feet, 560 Nm. Output tersebut membuatnya lebih bertenaga 28 dk daripada V8 Patrol standar. Meski memiliki jumlah torsi yang sama, semua tenaga tadi dihubungkan dengan transmisi otomatis 7 kecepatan. Nismo juga mengutak atik suspensi dengan memberinya pengaturan bilstein, agar bisa menikung setajam mungkin, pindah ke dalam kabin, fase lift Nissan untuk Patrol Nismo menghadirkan layout dua layar yang sama seperti yang diperkenalkan pada model reguler, tidak perlu berbelit-belit, SUV ini memang menunjukkan usia sebenarnya pada interior, terlepas dari semua pembaruan. Bagaimanapun, generasi ke-6, Y62, Patrol diluncurkan sekitar 11 tahun yang lalu, jadi kita sangat menantikan model yang serba baru. Nissan telah merapikan kabin dengan tema merah dan hitam, aksen serat karbon, serta jok Alcantara. Namun, Anda dapat dengan mudah mengatakan bahwa Nismo Patrol bukanlah SUV paling modern yang ada saat ini. Paling tidak, mobil ini memiliki sistem suara Bose 13 speaker dan dukungan Apple CarPlay dan Android Auto untuk integrasi smartphone. Selain itu, ada banyak sistem keamanan. SUV 8 tempat duduk ini sudah tersedia di kawasan timur tengah, di mana dia diposisikan di atas model patrol reguler, V6-275DK dan V8-400DK. Lalu, bagaimana menurut Anda tentang mobil yang satu ini yaitu Nissan Patrol Nismo 2022? Berapakah harga dan kapan masuk Indonesia? Dan bagaimana kira-kira respon para pecinta mobil di Indonesia dan apakah ini cocok untuk Anda? Saya tunggu di kolom komentar. Salam Kar Dua Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!